Halo guys, welcome back to my youtube channel, ketemu lagi dengan saya Juna Nah guys, untuk video saya kali ini saya akan menuju ke beberapa pantai yang ada di Gunung Gedul Nah ini saya posisinya sudah berada di CLS ya guys ya Nah nanti kita akan ambil jalan ke arah timur, ya banyak banget untuk pantainya Jadi ada pantai Indrayanti, pantai Grimli dan lain sebagainya Nah ikuti perjalanan saya sambil lihat-lihat kondisi jalan yang kita lalui nanti seperti apa Apakah sudah bagus semua dan cocok untuk dilewati, oke mari ikuti saya Panjang perjalanan kita kali ini tentunya akan disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa Karena di daerah atau wilayah Gunung Gedul, ini masih terkenal dengan yang namanya alam ya guys ya Nah untuk nuansa alamnya itu masih benar-benar kental ya guys Masih alami seperti itu Nah ini nggak tahu ada bendera apa atau banyak banget Nah ini kita lurus, nanti akan ketemu yang namanya sato ya guys sato yang biasanya Untuk para wisata yang mau menuju ke DHS yang seperti itu Oh ya untuk kondisi jalan di sini bisa dilihat guys Jalanya sudah sangat-sangat bagus Sudah layak untuk dipakai perjalanan Dan kalau saya kasih tahu di CLS ini ya guys ya Ini baru dipakai kompak seperti itu Maksudnya itu baru pembaharuan biar menghubungkan antara CLS yang dari barat sampai ke Ujung, paling ujung sana Nah ini posisi kita ada di sato yang mau menuju ke wisata Hiha Ocean ya guys ya Nah ini bis-bis yang biasanya mengangkut para calon wisatawan yang mau menuju ke sana Karena untuk kondisi jalannya lumayan ini ya guys Nah ini kita lurus saja Kita lurus Nah guys di depan kita ini ada petunjuk Kalau kita lurus itu menuju ke pantai ngerenean Gua cemara Eh gua cemara Maksudnya gua mariatritis guys Terus diusit baron Aku cook Nah Untuk kali ini kita ambil lurus ya guys ya Kalau ke arah kanan ke pantai medan Seperti itu Nanti mungkin kalau waktunya cukup Kita akan coba patangi yang namanya pantainya dan kayak seperti apa Pantainya Karena saya sendiri juga belum pernah ke sana Oke guys mari kita lanjutkan perjalanan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebentar mas Oke Waduh banyak banget ya Kalau dibaca satu-satu pegel aku guys Ya intinya kita mau ke pantai selili dulu ya guys ya Nanti kalau waktunya cukup Kita main ke beberapa pantai Oke mari kita lanjut Oh ini sili li Oh ini sili li Oke 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 Sili li guys Oh Sili li guys Oh Ini sili li Oke Buah Nah guys ini kita sudah sampai ke pantai selili ya guys Jadi lihat seperti ini kondisinya Oke kita coba jalan-jalan disana Oke kita coba jalan-jalan disana gitu Nah ini tempatnya seperti ini guys Oke 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 Untuk pantai selili ini sendiri ya ini cukup dikenal karena di necas kemarin nih nah ini saya juga kesini gara-gara itu nah kondisinya ini kita jadinya enggak usah jauh-jauh kalau mau liburan harus ke Bali ya di sini juga banyak banget pantai yang bisa dipilih mobil seperti apa nah disini sudah banyak banget penjual makanan-makanan jadi enggak perlu enggak perlu risau guys enggak perlu takut kelaparan Nah kita susur dulu di paling ujung sana itu ada apa Oh pantai Oh ini tembus saya sama pantai kerap Oh ya di depan ini disediakan semacam gasipu-gasipu ya guys yang tentunya berbayang tapi enggak tahu barangnya bernampak sewaan biasanya sih jam-jaman sih guys per jamnya berapa disini juga tersedia jasa foto ya guys ya bukan nggak nyentuh benar-benar oke kita lanjut jalan guys selusuri di pinggir-pinggir sampai wah kalau disini mah bikin betah ya sambil menikmati kembak sambil makan lah keluarganya ini mantap di bagai dan gue barengnya kalau di pantai seliluuni ternyata tembusannya pantai kakel guys nah ini wisatawan dari luar Jogja guys ya buat ha nggak tahu ada mana nah guys ternyata pantai selili itu oh nggak jauh dari pantai kerakal ya guys ya pantai kerakal ada di sebelah sana di sebelah sana di sebelah sana itu pantai kerakal saya juga nggak tahu kalau ternyata berjampingan padahal udah sering kesini guys oke udah banyak banget ya tempat nongkrong disini nah untuk gasebo gasebo di depan ini ya guys ya ini tuh bisa disewa guys dan harganya relatif kok nggak terlalu mahal aman di kantong dan jika misal ada yang bawa anak ada tuh mainan-mainan yang bisa dibeli tapi tetep perhatikan kondisi ya guys ya jangan asal sembarangan mainan air jadi tetep kita lihat kondisinya apakah lagi pasang atau pas landai seperti itu pokoknya tetep hati-hati kalau yang namanya pantai itu kita nggak bisa menebak kapan akan terjadinya tiba-tiba air pasang seperti itu oke kita sekarang ke daerah yang kembali ke tempat yang agak deket dengan tempat parkir tadi nah guys intinya di selilih ini tempatnya sangat bener-bener nyaman ya guys ya Nah kita bisa nongkrong-nongkrong terserah mau nongkrong di sekitaran mana mau sewa gasebo monggo atau mau emperan seperti duduk-duduk di pasir seperti itu nah misal mau duduk-duduk di pasir seperti itu juga bebas guys dan tidak dikenakan biaya yang dikenakan biaya itu kalau kita sewa gasebo nya tuh banyak wisatawan yang baru datang mungkin karena weekend juga ya guys ya dan dari orang luar-luar kota Jogja yang jelas saya menyempatkan waktu datang ke Jogja untuk menikmati yang namanya pandai sini mungkin karena pengaruh yang kemarin apa namanya di media sosial itu pertama di Instagram cukup bagus semua guys tapi memang tempatnya bagusnya habis-habis ya hai 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 hai